Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung mencatat, berdasarkan data kajian BNPB, luasan potensi kekeringan di Bangka Blitung mencapai 550.741 hektare, dengan ancaman penduduk terdampak sekitar 1 juta jiwa. Ada pun sebaran potensi kekeringan, yakni di Pangkal Pinang 1 Kecamatan, Kabupaten Bangka 8 Kecamatan, Bangka Barat 6 Kecamatan, Bangka Tengah 4 Kecamatan, Bangka Selatan 2 Kecamatan, dan Belitung Timur 5 Kecamatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bangka Blitung, Mulia Di mengatakan, Bangka Blitung tidak punya hutan primer yang luas, sehingga berpotensi lebih besar untuk mengalami kekeringan. Meski sudah memasuki musim kemarau hingga saat ini, memang belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan permintaan suplai air ke BPBD Bangka Blitung untuk memenuhi kebutuhan air minum atau kebutuhan rumah tangga. Meski begitu, BPBD Bangka Blitung tetap menyiagakan 2 unit mobil untuk suplai air, apabila ada masyarakat yang membutuhkan. Masing-masing kabupaten itu hampir semuanya ada potensi kekeringan. Apalagi kalau Bangka Blitung ini memang tuta, hampir katakanlah hutannya, hutan lukar yang banyak, sering terjadi kebakaran, sehingga potensi kekeringannya lebih tinggi. BPBD Bangka Blitung mengimbau masyarakat untuk banyak menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kosong sehingga memiliki tempat penyimpanan air. Masyarakat juga diimbau bijak untuk menggunakan air selama musim kemarau. Dari Pengkal Penang, Krisyani, Muwartaka. Dari Pengkal Penang, Krisyani, Muwartaka.